Terdengar Bapak-Ibu suara saya? Sudah jelas Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu ini kita lanjutkan lagi ya Optimus kita untuk pertemuan yang kedua Untuk materinya beda ya Materinya tentang optika Kemudian induksi elektromagnetik Sama hukum Archimedes Jadi nanti untuk minggu berikutnya Insya Allah materi tentang biologi Yang masih ada tiga materi yang belum Setelah itu kita coba untuk implementasi Ada beberapa guru model yang sudah bersedia nanti Bisa menjadi motivasi Bapak-Ibu Untuk bisa mengimplementasikan Praktikum virtual di sekolah masing-masing Jadi hari ini nanti memberikan materi adalah Bapak Bahrul Bapak Bahrul Kurniawan Ini juga dosen baru ya Di jurusan fisika Beliau ini Di bidang pendidikan fisikanya Kalau saya Pak Yudi dan yang lain Saya di bidang fisika murni Tapi Pak Bahrul ini Pure pendidikan fisika Barusan Apa namanya Juga mendapatkan Seorang putra Oke Nanti kita mulai dari Pemateri ya Penjelasan materi Seperti biasa Kemudian ada Tanya jawab begitu ya Untuk menguatkan Bapak-Ibu Kemudian Diakhiri dengan Pengisian presensi Dan kuis Seperti biasanya ya Kuis ya Jadi bentuknya tetap sama ya Multiple choice ya Pilihan danda Nah ini untuk evaluasi Bapak-Ibu ya Untuk mengevaluasi Karena kemarin Sudah saya jelaskan Bahwa kita ini Perlu untuk Menghasilkan luaran-luaran Menghasilkan luaran-luaran Yang ditakeh oleh LP2M Nah Oleh karena itu Secara Keseluruhan Bagaimana Kegiatan praktik kami itu Keberhasilannya Seberapa jauh Kemudian nanti kita Maksudnya banyak evaluasi yang Seperti kemarin sudah Mengisi angket Begitu ya Jadi Evaluasi-evaluasi ini Sebenarnya untuk Salah satu Untuk selain Laporan Juga Menghasilkan luaran ya Untuk menghasilkan luaran Pilih enggak Ya silahkan Sekarang Saya beri waktu Sepenuhnya untuk Pak Barul Menggol Pak Barul Ya terima kasih Bu Hartati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir Mohon maaf disini Saya melanjutkan materi yang sudah Disampaikan sebelumnya Mungkin perlu perkenalan dulu Karena saya baru Pertama kali nih Pertemu Bapak Ibu semua Ini di Dengan guru IPA MTS Kota Malang Alhamdulillah Menambah Pengalaman saya Baru pertama kali juga Bersama Bu Hartati dan Pak Yudi Beliau ini juga Dulu Dosen saya Di Universitas Negeri Malang Ini sekilas tentang Pengenalan saya Saya dari Lumajang Bapak Ibu Dari SMA 2 Lumajang Alhamdulillah S1 dan S2 Sepenuhnya dari UM Universitas Negeri Malang Jadi Murni Murni UM Kemudian pada KBK penelitian Di Universitas Negeri Malang Saya meneliti tentang Media pembelajaran Dan penilaian fisika Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Hartati Beliau di fisika murni Saya di pendidikan Dan Bu Hartati ini Salah satu dosen saya juga Di Mata kuliah dulu Di termodinamika Pak Yudi itu juga Dosen saya dulu Di fisika terapan Nah itu waktu itu Belajar tentang Bagaimana penerapan Fisika di dalam Teknologi Terkait Penelitian Saya di tahun ini Mendapatkan Tiga hibah penelitian Yang Dua diantaranya Lebih ke Pembelajaran daring Jadi memang Seperti yang kita tahu Saat ini Bahwa Pembelajaran daring Ini sedang menjadi Topik yang Marah Yang sedang Banyak diteliti oleh Dosen Maupun dari peneliti Dan juga dari Lingkup nasional Jadi tidak dapat Dipungkiri bahwa Sebenarnya Kehadiran virus corona itu Tidak hanya Menghambat Bapak ibu Untuk bertemu Luring dengan Para siswa Tapi juga Karena adanya Perkembangan teknologi Yang pesat Baik itu Di bidang Pendidikan Maupun di komunikasi Memunculkan Banyak inovasi Yang pada Akhirnya Menghasilkan Banyak media Pembelajaran Yang dapat Diakses oleh Siswa Baik itu Melalui Smartphone Maupun Melalui Gadget yang Lain Dan Dampak dari Situ Sumber Belajar itu Menjadi Lebih Variatif Dan Cukup banyak Dan dapat Diakses oleh Siswa Dan sekarang Yang menjadi Tugas kita Bersama Sebagai seorang Pendidik Adalah bagaimana Kita mengaitkan Antara Keadaan saat ini Dengan Pandemi Sehingga Dapat Menghasilkan Pembelajaran fisika Yang Tidak terlalu Berdampak Dengan adanya Virus corona Jadi kalau Sebenarnya Kalau kita Telusuri lebih dalam Virus corona Ini bisa dikatakan Sebagai Katalis Pemercepat Pendidikan Yang ada di Indonesia Jadi Pembelajaran daring Itu bukan hanya Karena ada virus corona Di luar negeri itu Sudah banyak Pembelajaran daring Baik itu di tingkat Universitas Maupun di tingkat Sekolah Hanya saja Dengan adanya Virus corona ini Pemerintah Justru Mengebut Segala sarana Dan prasarana Banyak pelatihan Bapak Ibu Yang diikuti Sehingga bisa Terlaksana Pembelajaran secara daring Dan Ya walaupun Seperti itu Saya juga tidak berharap Virus corona ini Berlama-lama Namun Perlu kita Ingat kembali Mungkin Meskipun nantinya Virus corona ini Tidak ada Sudah lenyap Bismillah Semoga tidak lama-lama Saya rasa Pembelajaran daring Itu tidak akan Ditinggalkan Begitu saja Justru Pembelajaran daring Itu mungkin Akan nanti Dijadikan penguat Penguat dari Pembelajaran luring Jadi siswa Tidak hanya Belajar ke kelas Tapi bisa belajar Dimanapun Dan kapapun Jadi kendala-kendala Yang ada Seperti Kita tahu bahwa Fisika itu Kadang Butuh Waktu yang berbeda Untuk tiap siswa Sehingga Tidak akan berpengaruh Siswa yang butuh Waktu lebih lama Maka dapat belajar Dengan menggunakan Media daring Itu saja mungkin Pengantar dari saya Bapak Ibu Sehingga nanti Dengan adanya Pelatihan Lab virtual ini Dapat Meningkatkan Pembelajaran luring Walaupun sekarang Digunakan pada Saat pandemi Nanti tetap dapat Digunakan Untuk meningkatkan Pembelajaran daring Dan pembelajaran luring Di kelas Baik Di sini sudah disampaikan Kemarin Oleh Pak Yudi Tentang bagaimana Mengakses Laboratorium Maya Jadi kita tahu Bahwa fisika itu Tidak hanya Teori Tapi juga Ada konsep Dan praktikum Di dalamnya Sehingga Perlu adanya Kegiatan praktikum Dan kebanyakan Karena memang Daring di rumah Siswa itu Mengeluhkan Dan guru juga Bingung bagaimana Mengadakan Praktikum Dan alhamdulillah Dari Kemendikbud ini Sudah menyediakan Laboratorium Maya Dan dapat kita Manfaatkan secara gratis Cara aksesnya Mungkin Bapak Ibu Bisa mulai dari Google Bisa diketik saja Virtual Lab Kemendikbud Nanti pada bagian Yang paling atas Ada Laboratorium Maya Di sini Bapak Ibu Cukup klik Laboratorium Maya Pada bagian Homepage Dan nantinya Akan diarahkan Ke Situs Rumah Belajar Laboratorium Maya Ini bagian atasnya Mungkin kalau Mau lihat Praktikumnya Apa saja Bisa turun dulu Ke bawah Di scroll Kemudian pada bagian bawah Dapat dilihat Lihat selengkapnya Karena kalau dilihat Dari halaman depan Hanya ada beberapa Saja Yang dapat diakses Secara langsung Lebih lengkap Bisa dilihat Selengkapnya Pada bagian bawah Ketika ini diklik Nanti akan diarahkan Ke Homepage Ini Ada beberapa opsi Karena ini untuk SMP Bapak Ibu bisa klik Pada bagian SMP Kemudian nanti Bisa ke IPA Karena kalau dilihat SMP itu ada banyak Ada matematika juga Di sini kita bisa langsung Masuk ke IPA Pada bagian IPA Yang kita bahas pertama Adalah induksi Elektromagnetik Maka masuk ke bagian Kelistrikan Dan dipilih yang Induksi Elektromagnetik Ini sekilas kita Napaktilas dulu Bapak Ibu ya Tentang induksi Elektromagnetik Jangan Tidak langsung Ke ranah praktikum Kalau kita Napaktilas Sejenak Tentang Bagaimana Induksi Elektromagnetik Itu ditemukan Berawal dari penelitian Ilmuwan dari Denmark Hans Christian Oersted Pada tahun 1820 Yang Menemukan bahwa Ternyata Dari Arus listrik Dialirkan pada Kawat lurus Itu ternyata Mempengaruhi Jarum kompas Yang ada di sekitarnya Jarum kompas ini Merupakan Indikator Atau karakteristik Dari adanya Medan magnet Jadi Arus listrik Pada kawat Lurus ini Ternyata Berpengaruhi Pada medan magnet Yang ada Pada sekelilingnya Sehingga Pak Ersted Ini memutuskan Atau menyimpulkan Bahwa I Adanya kuat arus Itu bisa Menghasilkan Medan magnet Induksi Atau induksi Magnetik Yang menjadi Pertanyaan adalah Apakah Bisa Ini berlaku Sebaliknya Apakah bisa Medan magnet itu Menghasilkan Kuat arus listrik Menghasilkan arus listrik Dan ini Menjadi pertanyaan yang Cukup ramai Pada tahun itu Namun Baru terjawab Sekitar Sebelas tahun Kemudian Yaitu Pada tahun 1831 Oleh Dua ilmuwan fisika Yaitu Joseph Henry Dari Amerika Dan Mikhail Faraday Dari Inggris Kedua ilmuwan ini Melakukan Hal yang serupa Hampir mirip Di tempat yang berbeda Namun Hasilnya sama Yang menjadi pertanyaan Kemudian Mengapa Kok kita lebih Mengenal Pak Faraday Ternyata Mikhail Faraday Ini Inilah yang Pertama kali Melakukan Publikasi Tentang induksi Elektromagnetik Bahwa Medan magnetik itu Dapat menghasilkan Arus listrik Tentunya ini ada Beberapa keadaan Ini adalah Skema percobaan Yang dilakukan Faraday Dalam Mengamati Fenomena Induksi elektromagnetik Jadi dibutuhkan Medan magnet Yang disini Menggunakan Magnet batang Yang digenggam ini adalah Magnet batang Kemudian Selain itu Dibutuhkan Kawat melingkar Jadi disini ada Kawat melingkar Yang dihubungkan dengan Pembaca arus Atau ameter Katakanlah disini ada Tiga skenario Skenario satu Skenario dua Dan skenario Tiga Dari magnet Itu dihasilkan Medan magnet Yang nantinya Akan Digerakkan Sehingga Menembus Luas permukaan A Jadi inilah Yang disebut dengan Fluke magnetik Yang bisa kita Definisikan Sebagai Integral Dari B D A Jadi Medan magnet Yang menembus Luas permukaan Itu Merupakan Definisi dari Flux magnetik Skenario yang pertama Adalah Medan magnet Ini Yang digenggam Magnet yang digenggam Digerakkan ke kiri Sehingga Medan magnet Yang dihasilkan Itu menembus Luas permukaan A Dan menghasilkan Peningkatan Dari Fluke magnetik Yang ada pada Kumpara Pada Kawat melingkar Sehingga Perubahan Fluke magnetiknya Bernilai positif Jadi Perubahan Ini D Fluke Per dt Ini berarti Perubahan Sesaat Dari Fluke magnetik Yang ada Itu Bernilai positif Namun Ternyata Ketika Diamati Kuat arusnya Justru Bernilai Negatif Dari Sini Ketika Fluksnya Meningkat Namun Arus yang Diamati Ternyata Bernilai Negatif Kita Bandingkan Dengan Percobaan Atau Skema Yang ketiga Ketika Magnetnya Ditarik Medan magnetnya Berkurang Yang menembus Bidang A Sehingga Perubahan Fluke magnetiknya Bernilai Negatif Kurang dari Nol Namun Akibatnya Arus yang Teramati Itu justru Bernilai Positif Ini berlawanan Dengan Skema Yang pertama Jika pada Skema kedua Ini Magnetnya Diam Sehingga Tidak ada Perubahan Fluke magnetik Dan Nilai arusnya Juga Nol Dengan Menggunakan Skema Yang Hampir Sama Ini ada Tiga Skema Yang Hampir Serupa Ini Ada Baterai Yang terhubung Dengan Kawat Dan dililitkan Pada Besi Kemudian Pada Sebelah kanan Juga ada Kawat yang terhubung Dengan Ametro Atau pengukur Kuat arus Namun Pada bagian ini Antara Sisi kanan Dan sisi kiri Itu tidak Tidak terhubung Secara langsung Jadi terpisah Tidak ada Kabel yang menghubungkan Antara keduanya Kita bahas Satu persatu Mungkin biar lebih Jelas Pada skema yang pertama Ini Pada saat Terputus Arusnya Ini masih Saklarnya masih Belum ditutup Ini Tentunya Tidak ada Arus listrik Yang masuk Karena tidak ada I I nya tidak ada Maka Medan magnet Induksi Yang dihasilkan Juga bernilai 0 Tidak ada Atau Saya tuliskan saja Awalnya Tidak ada Namun Kemudian Ini Saklarnya Akan ditutup Sehingga Semula Yang tidak ada Arus listrik Pada Kawat ini Kemudian ada Arus listrik Kemudian muncul B Medan Magnet Induksi Kemunculan Medan magnet Induksi ini Akhirnya Menyebabkan Perubahan Fluke Magnetik Jadi yang Semula Tidak ada Fluke Magnetik Kemudian disini Ada Flux Perubahan Flux Jadi yang Semula Tidak Menjadi Ada Atau Bisa Dikatakan Bahwa Fluke Per dt Itu Bernilai Positif Akibatnya Pada bagian Pembaca Arus Nampak Bahwa Arusnya Terbaca Negatif Hampir Sama dengan Yang ditemukan Oleh Skema Sebelumnya Begitu Pula pada Yang kedua Yang kedua ini Sedikit berbeda Karena disini Saklarnya Sudah On Maka disini Ada Arus Pasti Ada Medan Magnet Sehingga Ada Fluke Namun Yang perlu Diingat Adalah disini Sumbernya Adalah Baterai Ada Arus Namun Arusnya Konstan Sehingga Tidak ada Perubahan Fluke Magnetik Atau Nilai Ini konstannya Atau Nilai D Fluke Per DT Itu Sama dengan Nol Akibatnya Terbaca Arus Yang ada Disini Adalah Bernilai Nol Juga Pada Skema Yang ketiga Yang Semula Disini Saklarnya On Jadi Ada Arus Ada Medan Magnet Kemudian Ada Fluke Berarti Ini Ada Kemudian Arusnya Diputus Dengan Saklarnya Ini Dibuka Sehingga Tidak ada Arus Jadi Yang Semula Ada Menjadi Tiada Maka Perubahan Fluke Bernilai Negatif Namun Pada Ameternya Ini Terbaca Arusnya Bernilai Positif Kemudian Pada Bagian Percobaan Pada Bagian Percobaan Itu Bertujuan Untuk Menentukan Besaran Apa Saja Yang Berpengaruh Pada Arus Induksi Arus Yang muncul Itu Tidak Disebabkan Oleh Baterai Sehingga Arus Yang muncul Disebut Dengan Arus Induksi Dan Arus Induksi Ini Dipicu Dengan Adanya GGL Induksi Dan Pada Percobaan Yang ada Di Lab Virtual Disini Dapat Ditunjukkan Besaran Apa Saja Yang Mempengaruhi Dari Arus Induksi Jika Dilihat Disini Bapak Ibu Bisa Melihat Disini Ada Kumparan Ada Kabel Kemudian Ada Ammeternya Ini Dapat Dilihat Berapa Nilainya Arus Yang kekanan Yang positif Yang kekiri Ini adalah Negatif Kemudian Ini ada Magnet Batang Yang dapat Kita Gerakkan Secara Manual Jadi Bapak Ibu Bisa Gerakkan Sendiri Untuk Masuk Keluar Masuk Sehingga Membuat Perubahan Fluke Yang ada Pada Kumparan Kemudian Dapat Membangkitkan Arus Yang terbaca Pada Ammeternya Selain Melakukan Secara Manual Bapak Ibu Bisa Memodifikasi Yang ada Disini Disini Ada Jumlah Kumparan Bapak Ibu Bisa Rubah Misalkan Mau Dibuat 500 Apakah Ada Pengaruhnya Dan Ini Biar Mudah Teramati Bapak Ibu Bisa Pergerakan Magnet Ini Diatur Jika Dia Bergerak Secara Otomatis Misalkan 30% Disini Dampak Terlihat Misalkan Kita Ajak Anak-anak Untuk Mengamati Misalkan Dari Awal Ketika Kumparannya 250 Dapat Dilihat Bagaimana Simpangan Pada Jarum Ametor Dan Kita Bisa Minta Anak-anak Untuk Membandingkan Dengan 500 Ternyata Sebanding Berdampak Besar Dan Ditingkatkan Lagi Ternyata Juga Semakin Besar Dan Bagaimana Dengan Hubungannya Terhadap Kekuatan Magnet Ternyata Kalau Kekuatan Magnet Diperbesar Nah Ini Bisa Diperhatikan Bagaimana Simpangannya Kalau Kuat Magnet Diperkecil Nanti Bisa Diambil Data Bisa Diambil Data Sehingga Nanti Anak-anak Dapat Menyimpulkan Ini Juga Bisa Diputar Kutubnya Ini Bisa Dibalik Pada bagian ini Juga ada Teorinya Sedikit teori Tentang Apa yang Dipraktikumkan Kemudian ada Petunjuknya Mungkin Kalau Bapak Ibu Lupa Bisa dibuka Kembali Pada Bantuan Ini Kita Lanjutkan Untuk Hukum Faraday Melalui V-Lab Itu ada Lagi yang Lain Kalau kemarin Menggunakan Kemendikbud Dari Virtual Lab Yang ada Di Kemendikbud Maka Di sini Saya Coba Untuk Mengenalkan Yang lain Yang saya Rasa Bisa Lebih Membantu Yaitu Pet Mungkin Bapak Ibu Juga Sudah Mengenal Cara Aksesnya Bapak Ibu Bisa Langsung Ketik phet .colorado.edu Mungkin Kalau Dicari Di Google Bapak Ibu Bisa Ketik Pet Kemudian Pada Bagian Atas Ini Diklik Pada Simulation Physics Ini Ada Beberapa Untuk Menuju Ke Listrik Tadi Induksi Elektromagnetik Pada Bagian Fisik Ini Bisa Bapak Ibu Pilih Misalkan Karena Induksi Elektromagnetik Di bagian Electricity Magnet Ini Ada Percobaan DC Circuit Virtual Lab Ada Hukum Kolom Ada Hukum Ohm Ini Banyak Ini Yang Kita Gunakan Faraday Slow Oke Kita Coba Cara Mencobanya Bisa Langsung Diklik Pada Dasarnya Hampir Sama Dengan Yang Di Virtual Lab Di Sini Bapak Ibu Tidak Bisa Menggerakkan Magnet Secara Otomatis Bisanya Hanya Secara Langsung Kemudian Disini Ada Lampu Ada Kumparan Bapak Ibu Juga Bisa Menambahkan Voltmeter Dan Bisa Ada Garis Magnet Seperti Ini Yang Enak Disini Karena Pada Bagian Voltage Ini Cukup Mudah Teramati Kalau Yang Tadi Terlalu Cepat Sehingga Sulit Untuk Menjelaskan Makna Dari Arah Ini Kemudian Bapak Ibu Bisa Membandingkan Misalkan Jika Dibandingkan Dengan Yang Kumparannya Sedikit Dan Kumparannya Banyak Apa yang Membedakan Kalau Yang Dikumparan Sedikit Jika Digerakkan Pada Kumparan Yang Banyak Lilitannya Tampak Perbandingannya Dan Dan GGL Induksi Yang Dikimbulkan Perubahan Fluke Magnetik Ini Adalah Bunyi Dari Hukum Farad D Yang Dirumuskan Dengan Min N Delta Fluke Per Delta T Dan Jika Perubahannya Sangat singkat Karena Pergerakannya Sangat cepat Ini Biasanya Menggunakan D Fluke Per D T Turunan Fungsi Fluke Terhadap Dan Kita Bisa Bongkar Dan Kalau Membahas Tentang Hukum Farad D Ini Tidak Bisa Terlepas Dari Rum Lens Yang Menyatakan Tentang Arah Arus Induksi Akan Sedemikian Rupa Sehingga Menghasilkan Medan Magnet Yang Melawan Perubahan Fluke Dari Kata Melawan Ini Ini Muncul Tanda Negatif Jadi Makna Tanda Negatif Ini Karena Arah Medan Magnet Itu Melawan Perubahan Fluke Jika Kita Bahas Menggunakan Path Yang Tadi Nampak Apa Ini Sudah Saya Tampilkan Screen Jadi Pada Saat Kutub N Kutub Utara Magnet Itu Dibatkan Kekiri Jadi Ini Masuk Saya Masukkan Kemudian Ternyata Pada Bagian Voltage Pada Bagian Voltage Ini Nampak V Berarah Ke Negatif Atau Menunjukkan Nilai Negatif Sehingga Arus Mengalir Dari Kutub Negatif Ke Positif Kutub Arus Listiknya Mengalir Dari Negatif Ke Positif Dan Jika Kita Menggunakan Kaidah Tangan Kanan Seperti Ini Maka Dapat Diketahui Bahwa Ada Arah Medan Magnet Induksi Yang Melawan Arah Medan Magnet Luar Disinilah Hukum Lens Jadi Kenapa Tandanya Negatif Itu Karena Medan Magnet Induksi Melawan Perubahan Flu Yang Diakibatkan Oleh Medan Magnet Luar Baik Itu Mungkin Bapak Ibu Untuk Yang Pertama Induksi Elektromagnetik Apakah Mau Berdiskusi Dulu Tentang Induksi Elektromagnetik Atau Kita Lanjutkan Dulu Yang Berikutnya Mana Bapak Ibu Bisa Dilanjutkan Dulu Pak Ya Lanjut aja Pak Nanti Biar Waktunya Lebih Himat Baik Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Ada Pertanyaan Mungkin Pada Saat Saya Membahas Bisa Langsung Resen Agar Tidak Kebun Lupa Takutnya Nanti Kalau Diakhir Lupa Kita Lanjutkan Untuk Materi Yang Kedua Kedua